Halo semuanya, kembali lagi di Youtube channelnya Asa Kecil Hai, aku Asa, selamat datang buat kalian yang baru aja ke channel aku udah nonton video ini Jangan lupa untuk subscribe ke channel ini, karena siapa tau channel ini cocok buat kalian Di video kali ini aku mau melakukan haul lagi Aku tuh sering banget dapet pertanyaan di Instagram, dapet DM, mention, atau komen Kalian tuh kayak, kak kalau beli baju dimana sih? Karena mereka tuh kadang ngerasa bajuku lucu-lucu gitu Aku mau kasih tau kalian nih, di Shopee ada toko baju yang lucu-lucu dan harganya tuh sekitaran 100 ribuan aja Bahkan ada yang di bawah 100 ribu kalau nggak salah, aku beli kayak ada 90 ribuan gitu kalau nggak salah Dan aku mau ngehauling bajunya sekarang, tapi ini kan aku nge-shootnya malem nih Jadi mungkin warna bajunya rada-rada berubah gitu karena cahaya lampu Jadi aku minta maaf dulu, tapi semoga aja tidak mengurangi kualitas dari video ini, oke? Nanti link toko tempat aku beli semua baju yang di video ini bakal aku kasih di description box Jadi pastiin kalian cek description box Harganya juga nanti bakal aku taruh di sekitar video inilah pokoknya So yeah, let's start! Wow Nanti foto produk yang di Shopee-nya aku taruh di sini ya Ini bajunya kayak gini sih Oke, aku nggak tau ini bahannya apa, tapi dia kayak bahan tebel gitu loh Ini kayaknya sih nyerap keringat sih bahannya Kayaknya loh, aku belum tau juga Bagus sih Menurutku untuk harga 100 ribuan kayaknya murah deh Maksudnya kayak word gitu Soalnya dia bahannya bagus banget Terus jahitannya juga kayak nggak ada yang keluar-keluar gitu Kayak bagus gitu Oh, cuman bagian dalemnya dia kayak Agak gimana ya Tapi ini sepertinya sih kainnya memang kayak gitu nih Semoga aja kalian bisa lihat ya Aku tunjukin di kamera Dia kayak kain yang Gumpel-gumpel gitu sih Aku sih namanya Kelihatan nggak sih? Duh, nggak kelihatan Pokoknya dia di dalamnya tuh kayak kain Yang Kain baju yang udah lama Cuci pake-cuci pake tuh kan kayak Gimana ya, kayak ada Ngerumpul-ngerumpul Apa sih bahasanya? I don't know Pokoknya gitu ya Tapi ini di semua sisinya ada Jadi kayaknya memang Jenis kainnya memang seperti ini Semoga aja Ini nggak gatel ya So, yeah Next Apa ya Uh, ini yang Oke Oke, oke Oh, dia masih ada labelnya Beru Zanzaya Merknya Zanzaya Tokonya juga namanya Zanzaya Kalau nggak salah Oh, oke Oh, aku pikir dia bahannya Bakal lebih tebel gitu Ternyata sampenya Bahannya tipis Ya nggak tipis juga sih Cuman kayak Nggak Sama kayak ekstektasi ko aja Aku pikir bakal tebel Ternyata ya kayak Agak tipis gitu bahannya Ini dia kayak overall gitu Tapi rock Dan ini tuh ukurannya gede banget Kayaknya dia aku bakal kegedean sih Ini bakal aku kecilin kayaknya Ini udah gede ke samping Dia gede ke bawah Jadi Ini bakal aku potong sih Kayaknya aku Aku jahit ulang gitu Oke, kita kasih detailnya dulu ya Untuk kancingnya Dia pake kancing dengan bahan yang sama Ini Itu bahannya sama Sama si bahan kainnya Terus Di bagian depan ada dua kantong Ini kantongnya beneran ada Bukan kantong fake Jadi beneran bisa naruh barang Which is good Nih Terus di belakangnya Dia juga punya kantong ternyata Oke Nih Kayaknya lucu Next Aku cuman beli baju lima ya Nggak lebih Ini cuman lima Karena ya Ngapain banyak-banyak Aku nggak terlalu banyak Butuh baju Jadi Aku beli lima aja Dan sejak aku mempelajari soal minimalis Gaya hidup minimalis Mulai sekarang aku setiap beli Misalnya aku beli lima baju nih Berarti Lima baju di lemari aku Itu harus dikeluarkan Jadi Berapapun baju yang aku beli Baju baru yang aku beli Maka aku harus mengeluarkan baju lamaku Jadi biar Nggak numpuk gitu loh Kan kadang tuh cewek Suka banyak baju Tapi yang dipakai itu-itu aja Tapi ngerasa Aku nggak punya baju Gitu dan Aku tuh menghindari kayak gitu Biar Isi lemari juga nggak banyak Terus Barangnya kepake semua Nah gitu Nanti Katanya aku taruh sini Oke Oke Kayaknya Kayaknya ini tuh kegedean buat aku Karena Bahunya turun banget sampe sini Harusnya kan Harusnya kan bahu kan cuma sampe sini nih Tapi ini kalo dipake aku Bahunya sampe sini Jadi kayaknya ini again Ini kegedean buat aku Padahal aku tuh udah nyocokin ukurannya gitu loh guys Kayaknya ini kegedean banget Oh dan bahannya Aku agak kurang suka sih bahannya Bahannya sama sekali nggak nyerap keringat Jadi kayak jersey gitu bahannya Oh my god Nggak suka sih sebenernya Aku untuk bahan yang kurang nyerap keringat tuh Karena kayak Gera aja gitu Nah tapi nanti kita coba pake dulu deh ya Gimana Apakah dia sumu atau nggak Eh tapi Ngomong-ngomong Di Indonesia kayaknya lebih murah deh Aku emang suka Baju garis-garis gitu kan Kalo kalian nge-subscribe Youtube aku dari dulu Atau nge-follow Instagram aku dari dulu Pasti notice Kalo aku tuh sering banget Pake baju garis-garis Dengan warna yang beda gitu Karena emang aku suka pake baju garis-garis Terus aku kalo beli baju garis-garis tuh kan Ya belinya di Indonesia Kadang beli langsung di toko Atau aku beli di marketplace Biasanya aku dapet harganya Rp35.000-Rp50.000 Satu kaos Dan ini tuh kayaknya sembet Eh Aku lupa nanti harganya aku taruh sini deh Pokoknya dia lebih mahal gitu Dari di Indonesia Tapi memang di Indonesia aku nggak pernah nemu yang Bener-bener Warna-warni Lu sumpah lucu banget ya Ini coba banget Lucu banget nih Lucu banget Biasa datuk kalo masih goreng lewat Nih Ini sebenernya adalah seperti Ben kan dia lewat dulu ya Ini tuh dia kayak Sweater Bahannya sweater Semoga menyerap keringat ya Karena aku nggak tau nih Aku agak kurang paham sama bahan-bahan kaos gitu ya Semoga aja dia menyerap keringat sih Dan nggak sumu gitu Terus kayaknya juga Kegedean kayaknya dia Aku nanti aku coba deh Hucu banget warnanya pastel Rainbow tapi pastel Dan ini tuh panjang Kalo ini kan kayak kaos biasa gitu Ini tuh kayak kaos yang panjang Yang Yang Panjang Pokoknya nggak sependek inilah gitu Ini agak panjang gitu kebawahnya gitu Ah Rebet banget dah Ngomongnya Oh iya Yang terakhir Ini yang terakhir Nah kalo yang terakhir ini Tuh yang paling mahal Sebenernya Harganya Aku inget banget Harganya Rp170.000 Karena aku kayak Mau beli ini tuh Kayak mikirnya Agak lama gitu Tapi akhirnya dia beli juga So yeah Oh Oh dia masih ada mereknya juga guys Bahannya flanel ini Kalian tau kan Kayak kemeja-kemeja flanel gitu Ini bahannya persis sih Kayak kemeja flanel Kayak kemeja flanel gitu Sama bahannya Tapi Cuttingannya agak aneh Dari sini Kayak nggak tau ini Kayak fungsinya apa gitu Ini tuh panjang Dia kayak di bawah lutut gitu Kayaknya kalo aku pake deh Coba ya Oh nggak Selutut Selutut Nggak deh Di bawah lutut kayaknya nih Kalo aku pake deh Ukurannya juga kayaknya fit sama aku Karena dia ini all size Nggak ada ukuran lain Jadi ukurannya kayak cuman satu gitu Gak bisa pilih ukuran Cuman Aku tuh rada kecewa Dikit sih Jadi kalo di Gambarnya Di Shopee Itu dia lebih terang Dibanding yang ini Sedangkan yang ini kayak Rada gelap gitu Pas sampai Cuman aku gak sukanya ya Kalo bahan flanel itu Dia kayak Blutuk aja gitu Kayak bahan lama gitu Paham kan maksud aku Atau berbulu gitu loh Paham kan Bahan flanel kan kayak suka Ada Bulu Kayak berbulu gitu Tapi ya Ya semoga aja Nggak cepet butek ya Nanti video aku nyoba Bajunya di badan aku Nanti Di akhir video ya Itu aja sih Jadi ini adalah Kumpulan baju lucu Menurut aku Favorit aku sih Sebenernya ini Favoritnya semua sih Cuman yang gak terlalu suka Cuman ini doang Karena dia bahannya Belum-belum Nggak nyerap keringat gitu Kayak Weird Ini juga lucu sih Dia kayak Lucu aja gitu Kayak Cucil Korea Dan tangannya ada Apa sih namanya Kayak karetnya gitu Suka deh Guys sorry banget Untuk tray on haulnya Aku cuman pake Tiga baju Karena dua bajunya Belum kering dari jemuran Jadi aku cuman Ngeshoot tiga baju aja I hope you don't mind Yaudah gitu aja Video Aku kali ini Bagi kalian yang belum nonton Video Shopee haul aku Bisa liat Di sini nanti aku taruh Di daerah sini Kalau gak di sini deh Atau gak di akhir video Kalian bisa tonton Terus bagi kalian Yang pengen liat Baju-baju aku Apa sih Kalau kalian pengen liat Kayak Baju koleksi aku Silahkan follow instagram aku Di At Asa kecil Karena aku juga Lebih sering update Di instagram sih Karena kalau di youtube kan Dua minggu sekali Kadang kalau di instagram Aku update Setiap hari Yaudah gitu aja Thanks for watching And I'll see you guys On my next video Bye Oh iya Tulis di komen Kalian mau request Aku haul apa nih Asal jangan haul iPhone 11 ya Karena kayaknya Jauh gitu beli Duit saya jauh Yaudah gitu aja See you guys On my next video Bye 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 selamat menikmati